Kaulah yang paling aku cintai sepanjang hidupku, Fuji dapat 100 tangkai mawar merah dari Asnawi Mangkualam. Ternyata ini artinya. Fujianti Utami alias Fuji baru merayakan hari ulang tahun yang ke-21 pada Jumat tanggal 3 November tahun 2023. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini mendapat berbagai macam hadiah dari teman dan kerabat. Namun warganet dibuat salah fokus dengan kado berupa buket bunga mawar. Sejumlah netizen menduga jika buket bunga mawar yang terdiri dari 100 tangkai tersebut diberikan oleh Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Bukan tanpa sebab, pasalnya buket bunga itu dititipkan melalui Ratu Namira, teman Fuji yang juga dekat dengan Aziza Salsa, istri Pratama Arhan. Lingkup pertemanan itu membuat mereka turut mengenal Asnawi Mangkualam. Bahkan, Ratu dan sejumlah teman Aziza Salsa lainnya sering melakukan siaran langsung bersama Asnawi Mangkualam di waktu senggangnya. Tak hanya itu, saat ditelurusi dalam kolom komentar di akun TikTok ad Fujian garis bawah Asnawi 14, warganet menyebut bahwa Asnawi Mangkualam sendiri membuat unggahan mengenai bunga mawar. Selain itu, Fuji juga disebut secara khusus membuat postingan eksklusif terkait buket bunga tersebut. Coba buka TikTok Asnawi, dia ada pos bunga itu loh tapi komentar dinonaktifkan. Sweet banget Kapten ya, tulis seorang netizen, udah lihat yang eksklusif belum. Yang utiap foto ini ada tulisan cuak, berasa baca komen Asnawi, komentar lainnya. Tak hanya menggunakan mawar merah, rupanya buket bunga itu juga memakai sebelas tangkai mawar putih yang dirangkai membentuk nama Fuji di bagian tengah buket bunga tersebut. Pemilik akun kemudian mengunggah apa arti sebelas tangkai bunga mawar. Rupanya, sebelas tangkai bunga itu memiliki arti, kau lah yang paling aku cintai sepanjang hidupku. Alhasil, postingan tersebut membuat sebagian warganet baper dengan sikap romantis Asnawi Mangkualam kepada Fuji. Fuji, ini kan yang lo minta, pengen dicintai secara brutal. Selamat Ji, lo udah dicintai ugal-ugalan sama seorang Asnawi Mangkualam, tulis netizen berikutnya. Aku tuh gak mau berekspektasi tinggi sama mereka, tapi setiap aku menurunkan ekspektasi, ada aja cara mereka buat aku tetap bertahan dengan ekspektasi, indah banget, komentar netizen lainnya.